Halo, berjumpa lagi dengan saya Hafid di Total Tips Total Quality Indonesia Anda orang tua yang super sibuk, yang rutinitas kita di kantor sangat padat sekali dan mungkin kita kehilangan waktu bersama keluarga tercinta kita, terutama anak-anak kita Nah, jangan skip video ini, tonton sampai akhir saya akan membagikan tips parenting untuk orang tua yang super sibuk supaya kita bisa memberi waktu untuk keluarga kita di rumah, terutama adalah anak-anak kita Kita sering menemukan fakta di lapangan bahwa banyak orang tua yang kehilangan momen bersama keluarganya, terutama untuk anak-anak mereka karena kesibukan dan rutinitas dari pekerjaan mereka yang super padat Nah, maka dari teman-teman semuanya, kita sebagai orang tua ketika kita dihadapkan dalam kondisi tersebut antara keluarga atau pekerjaan, pasti kita pun juga akan dilema dengan kondisi tersebut karena kalau kita tidak bekerja, kita tidak bisa membahagiakan rumah tangga kita tidak bisa memberi nafkah yang baik untuk keluarga kita maka dari itu, sebagai orang tua yang saat ini sedang bekerja, kita harus bijaksana bagaimana kita bisa mengatur keseimbangan antara keluarga dan juga dengan pekerjaan maka dari itu, kita dituntut harus bijaksana dalam menentukan hal tersebut tidak bisa kita pengkini teman-teman semuanya, kehadiran orang tua, ayah maupun ibu dalam keluarga, terutama untuk anak-anak kita, itu sangat penting sekali karena itu mempengaruhi tumbuh kembang dari buah hati kita maka dari itu, saya akan membagikan tips bagaimana supaya kita, walaupun saat ini bekerja dan super sibuk tetapi kita bisa memberi pola asuh yang baik untuk anak-anak kita tips yang pertama, buat jadwal atau mengatur jadwal buat jadwal atau mengatur jadwal, itu sangat dibutuhkan karena apa? oportunitas yang sangat padat, maka kita pun juga harus mengatur jadwal kita supaya apa? kita bisa mengatur porsi waktu untuk pekerjaan kita dan juga untuk keluarga kita, terutama anak-anak kita karena mereka masih membutuhkan kita contoh, dalam satu hari, kita membuat jadwal kapan kita, orang tua, baik ayah maupun ibu itu tiba di rumah dan itu kita berkumpul bersama dengan anak-anak kita kita perlu mengatur jadwal tersebut supaya apa? anak-anak kita merasa kehadiran kita dalam rumah tangga jadi tidak melihat melulu orang tuanya yang super sibuk sehingga tidak bisa memberi perhatian kepada anak-anaknya maka bagi orang tua yang super sibuk penting sekali kita mengatur jadwal mengatur jadwal untuk bagaimana waktu pekerja bagaimana waktu bersama keluarga kita selain itu juga manfaatkan waktu akhir pekan yang mungkin kita sudah tidak bekerja lagi untuk anak-anak kita kita bisa makan malam bersama kita bisa jalan-jalan ke mall mungkin atau mungkin ke tempat-tempat yang lain yang membuat anak-anak kita bahagia jadi sebagai orang tua yang super sibuk kita pun juga harus membuat jadwal jadwal untuk keluarga kita dan jadwal untuk pekerjaan kita supaya apa? ada harmonisasi dalam rumah tangga kita tips yang kedua sempatkanlah bertanya meski anda sibuk anda sibuk dengan pekerjaan anda di kantor atau mungkin di organisasi anda yang mungkin membuat anda super sibuk sehingga anda tidak ada waktu untuk keluarga anda dan waktunya pun sangat minim sekali maka tips yang kedua adalah sempatkanlah untuk bertanya bertanyalah kepada anak kita contoh ketika kita pulang bekerja tanyalah kepada anak kita hai nak ayo kakak atau mungkin kita panggilan anak kita seperti apa ya kita panggil anak kita kita tanyakan hari itu dia belajar apa eh kak hari ini belajar apa gimana di sekolah teman-temannya bagaimana hari ini main apa aja hari ini adik belajar apa dari sama gurunya hari ini kakak belajar makan apa eh kok belajar hari ini kakak belajar apa aja hari ini teman-temannya bagaimana mungkin juga kita bisa tanya tentang permainannya anak-anak kita halo kakak bagaimana hari ini main apa aja main sama siapa nah hal itu penting teman-teman semuanya bagi orang tua yang super sibuk karena hal itu menunjukkan bahwa perhatian kita kepada anak kita dan menunjukkan kehadiran kita di rumah tangga di keluarga itu dinantikan oleh anak-anak kita bukan kita yang cuek karena kita mungkin ya karena capek bekerja rutinitas yang padat sehingga pulang anak kita kita cuekin ya kita tinggalkan begitu saja karena apa saya sibuk saya bekerja untuk keluarga saya bekerja untuk anak-anak saya ya saya wajar kalau saya pulang saya istirahat saya tidur sudah maka dari itu teman-teman semuanya kita hilangkan pola pikir seperti itu anak-anak kita adalah aset kita maka dari itu luangkanlah waktu untuk anak-anak kita hanya untuk sekedar bertanya supaya anak-anak kita merasakan kehadiran kita dalam keluarga tips yang ketiga buatlah rutinitas bagi seorang ayah atau ibu yang saat ini masih bekerja dan rutinitasnya sangat padat sekali membuat rutinitas rutin yang dilakukan setiap hari itu sangat penting terutama untuk membangun harmonisasi dalam rumah tangga kita dalam keluarga kita contoh yang sederhana kita meluangkan waktu sebelum berangkat bekerja dengan makan bersama makan pagi bersama di meja yang sama kita saling bercengkrama saling bercerita kisah-kisah yang mungkin membuat anak kita tertarik dan sebagainya atau mungkin rutinitas-rutinitas yang lain bisa olahraga di pagi hari intinya kita melakukan rutinitas yang kita jalankan secara konsisten dan setiap hari supaya apa anak-anak kita tetap merasakan kasih sayang dari orang tuanya sehingga momen-momen tersebut bisa menjadi pengobat bagi anak-anak kita dan jadi momentum yang sangat ditunggu-tunggu untuk istri untuk suami untuk anak untuk bisa berkumpul bersama maka dari itu buatlah rutinitas yang konsisten tips yang keempat manfaatkan waktu luang tentunya kita sebagai orang tua yang masih dilebeli sebagai seorang pekerja tentunya pernah merasakan kondisi yang seperti ini yaitu ketika di kantor kerjanya belum selesai akhirnya pekerjanya dibawa pulang sehingga apa ketika di rumah pun yang seharusnya kita gunakan waktu kita untuk berkumpul dengan anak-anak kita itu akhirnya terbuang sia-sia ya bukan sia-sia sebenarnya ya karena itu untuk pekerjaan kita tetapi alangkah baiknya jika kita bijaksana menggunakan waktu tersebut ketika ada waktu luang manfaatkanlah untuk mempersiapkan pekerjaan Anda pekerjaan Anda dengan baik tata agenda-agenda Anda sehingga apa ketika sampai di rumah Anda sudah fokus dengan keluarga Anda ya contoh mungkin ketika bagi orang tua yang ketika perjalanan ke rumah naik angkutan umum atau mungkin naik taksi dan sebagainya gunakanlah waktu luangnya tersebut untuk apa mungkin menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita yang di kantor kita hubungi klien kita kita membalas pesan-pesan elektronik dari klien-klien kita kita gunakan waktu luang sehingga apa ketika kita tiba di rumah fokus kita adalah untuk anak-anak kita karena anak-anak kita hanya mendapatkan waktu kita sangat singkat sekali maka dari itu kita harus bijaksana ketika kita menjadi orang tua yang saat ini masih bekerja manfaatkanlah waktu luang untuk menyelesaikan pekerjaan Anda dan sampai di rumah fokuslah untuk anak-anak Anda tips yang kelima jangan buat anak kita sibuk mungkin sebagai orang tua kita mau memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita kita memberi pendidikan yang terbaik kepada anak-anak kita kita memberi fasilitas yang terbaik untuk anak-anak kita supaya masa depannya menjadi masa depan yang baik dan terjamin nah tetapi kita sebagai orang tua jangan membuat anak kita sibuk karena apa kalau kita membuat anak kita sibuk dengan aktivitas contoh les kursus renang atau mungkin yang lain nah ketika kita memilih hal tersebut itu baik memang untuk kebaikan mereka tetapi pastikan kita menyusun jadwal dengan baik kembali lagi di tips yang pertama buatlah jadwal yang baik supaya apa anak kita sibuk kita sibuk sehingga apa tidak ada hubungan yang baik antara anak dengan orang tua hubungannya akan semakin jauh karena apa punya kesibukan masing-masing maka dari itu ketika kita menyibukkan anak kita dengan kegiatan di luar di luar sekolah mungkin ekstra kulikuler kursus atau was dan sebagainya pastikan kita mengatur jadwal dengan baik dan pastikan ada waktu dimana kita bisa berkumpul bersama-sama dengan anak-anak kita dan tentunya harus ada orang tuanya supaya keluarga ini bisa tercipta namanya harmonisasi tips yang terakhir dan yang paling penting jangan pernah berpikir kasih sayang bisa dibayar dengan uang ini yang mungkin yang banyak mungkin kita lihat ya kejadian-kejadian yang bagaimana orang tua itu selalu ngomong begini aku sibuk bekerja untuk cari nafkah untuk cari uang untuk anak-anakku untuk istriku sehingga apa itu sebagai pembenaran sebagai alasan orang tua untuk apa tidak memberi kasih sayang kepada anak-anaknya sehingga apa waktunya setiap hari hanya sibuk untuk bekerja tetapi lupa memberi kasih sayang kepada anak-anaknya maka dari itu kita sebagai orang tua harus bijaksana bijaksana bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita bukan hanya sekedar materi tetapi kita juga harus memberi kasih sayang nah teman-teman semuanya bagi kita semuanya bagi orang tua yang saat ini masih bekerja maka kita harus menjadi orang tua yang bijaksana jangan berpikir bahwa kasih sayang bisa digantikan dengan uang anak-anak kita membutuhkan kehadiran kita di keluarga anak-anak kita membutuhkan nasihat dari kita anak-anak kita membutuhkan waktu untuk kita anak-anak kita membutuhkan waktu kita untuk kita sekedar hanya mungkin saling sapa bercerita atau mungkin hal-hal yang lain yang membuat kedekatan rumah tangga itu lebih baik lagi ketika kita berpikir seperti pemikiran yang tadi kasih sayang bisa digantikan dengan uang itu sejatinya sudah membentuk anak kita menjadi anak yang manja ketika dia dewasa ketika dia besar mereka akan susah untuk menjadi orang-orang yang mandiri maka dari itu kita sebagai orang tua bijaksanalah dalam menentukan sikap ketika kita bersama anak-anak kita berilah kasih sayang kepada mereka bukan hanya dengan uang uang memang bisa meningkatkan menambah kadar kebahagiaan tetapi anak-anak kita butuh sentuhan dari kita sentuhan dari hati ke hati itu sangat dibutuhkan anak-anak kita maka dari itu bagi orang tua yang super sibuk ayo hari ini kita mulai menata keluarga kita supaya menjadi keluarga yang harmonis ada hubungan yang baik antara anak dan orang tua nah teman-teman semuanya tadi adalah tips parenting bagi orang tua yang super sibuk ayo kita terus dukung channel ini untuk terus berkembang untuk menciptakan konten-konten yang penuh inspiratif dengan klik subscribe dan jangan lupa share video ini supaya manfaatnya bisa dirasakan oleh semua orang kita ketemu di total tips berikutnya bersama saya Hafid apa kabar sukses selamat menikmati selamat menikmati